Intro Baik, masih di WIB waktu Indonesia bercanda Dan kita masih di tengah-tengah pertarungan yang sengit sekali Karena kita lihat kedua tim masih bertarung di TTS Teka Teki Shuli Ya, olahraga muata yang sekarang terkenal di Indonesia Awalnya dari Dari Ya, awalnya ada diri dulu baru muata ya Tidak ada tiduran muata Hahaha Awalnya diri dulu Hah? Enggak, saya orang asing belajar bahasa Indonesia tidak ada diri Enggak ada diri dulu, enggak ada berdiri dulu Benar, benar, benar Saya, ini nanti ajakmu, saya enak Ya, kita belajar les Guru diri Enggak ada diri dulu langsung, nililai penol Benar, benar Ini, mohon maaf Coba diri dulu Coba diri dulu Enggak ada yang mau bersih Oh, itu diri Enggak ada Karena dibayar Berdiri terlebih dahulu ya Iya, berdiri terlebih dahulu Atau berdiri Atau berdiri Kalau diri dulu, berarti ini udah jadi jaman dulu udah berdiri, Pak Betul Enggak, enggak ada Enggak, enggak, enggak Masalah muatainya, ini katainya, Pak Ini kan genteknya muatai Siapa yang bilang upacara bendera diawali dari Nah itu beda Ini muatai Tapi saya omong, omong stres loh disini Jangan stres, dok Masih punya kesempatan untuk memperembutkan lagi satu soal, boleh kita kasih semangat? Rebutan, sejarahnya, ini terakhir pertanyaan, Rebutan 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 Untuk soal satu mendatang Siapa cepat menekan tombol Ada enam kotak, satu mendatang Tangannya atas tombol Jangan asalnya muat, om pikirin dulu pikirin jawabannya Berhatihan baik-baik Satu mendatang Enam kotak, huruf I di kotak lima Satu mendatang, dihitung kotaknya ya Pertanyaannya Matahari Bulan Bintang Awan Pesawat Burung Yang saya sebutkan itu Semuanya anda tahu Di Tim B Tim B Bapak kan ini saya bersinirkan Pak 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 Ini struktur dari bulan Ya dari bulan Tim B menyala lampu Kalau tidak bisa berarti tidak memberi jawaban Tim A Dibiarin Dibiarin Oke tim A Tim A Tim A Dili Dili Bintang Diliatin 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 Baik Diliatin satu biarin satu lihatin satu biarin satu liatin tim A atau tim B yang benda jawabannya atau mungkin yang lain matahari bulan bintang awan pesawat burung yang saya sebutkan itu semuanya anda lihat atau tahu di lihatin lihatin kan saya bacain tadi jadi pesawatnya emang saya liatin kan saya bacain jadi anda tahu begini bulan matahari itu disebutin kan dari pertama saya baca tadi masa saya ngarang bulan langit apalagi ya saya baca soal maksudnya apa sih nah dari tadi ini mungkin kulturnya budayanya berbeda kalau di Indonesia itu justru kita Tuan Ramah itu Tuan rumah kalau ada tamu nanya maksudnya apa ini malah tamunya yang tanya Tuan rumah maksudnya dia berusaha nanyain maksud ini maksud dibacain tuh apa tadi pesawat burung ini bulan matahari bulan bintang awan awan pesawat burung yang saya sebutkan itu semuanya anda tahu di lihat lo apapun mau baca pasti baca dulu ini sebelum baca pasti lihat dulu tapi sambil lihat pasti baca kan ya berarti baca ya betul ya ya udah ya selain bulan langit dan pesawat dan tadi segala macam satelit ya yang dibacain gimana kalau sekarang kita akan bacain skornya juga karena ternyata Oh terpauh jauh sekali loh 100 timbe 100 juga Oh kalau tadi kita lihat kita sama-sama melalui sepertinya soal-soal yang sangat serius dan juga cukup menguras intelektualitas kita ya kita akan cek kualitas dan pengetahuan musik dari keempat peserta kita di berpacu dalam emosi berpacu dalam emosi ini semua pertanyaan berkaitan dengan musik musik bisa ditanyakan judul lagu penciptanya penyanyinya lirik lagunya mantan penyanyi dari mana berasal semua Boyband pasti tahu Boyband yang benar-benar bubar ini semua pertanyaan adalah untuk rebutan ya siapa menekan terlebih dahulu bisa menjawab terlebih dahulu jawaban benar nilai yang 100 jawaban salah tidak mendapat nilai tidak menjawab berarti tidak tahu mengganggu ketertiban kuis dikeluarkan oh iya dikeluarkan 50 poinnya dari oke baik kalau begitu kita boleh beri semangat untuk penduduknya oke kita mulai di soal yang pertama siap berpacu dalam emosi telah habis sudah cinta ini telah lagi tersisa untuk dunia karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu weee telah habis sudah hahaha telah habis jangan dilanjutin tim A dan tim B siap siap Tadi lagu yang menyanyikan Virgon ya judulnya surat untuk surat untuk startek oh stela 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 timbe bisa mencuri untuk didengarkan untuk didengarkan ya iya Pak didengerin untuk didengarkan salah pertanyaan tadi jelas untuk siapa bukan untuk apa harus mengarah ke sebuah objek jadi jadi pertanyaan untuk siapa lagu itu didengarkan untuk para peserta bisa menjawab logikanya itu tadi dinyanyikan untuk anda karena bagian dari soal tapi virgon kan bukan enggak bukan virgon yang menyanyikan yang menciptakan virgo ya terus lagu tadi dinyanyikan ya iya kan pertanyaan itu untuk siapa dinyanyikan ya untuk peserta kalau buat penonton yang di belakang pasti vokalisnya bilang yang di belakang kan saya tidak bertanya untuk siapa virgon menyanyikan lagu itu kan ya gitu tapi jawaban bapak itu sebenarnya juga kurang lengkap ah bisa sih nggak bisa kalau mereka tidak harus menjawab mereka hanya efek memang ini khusus dinyanyikan karena soalnya untuk anda kamera audio mereka mereka nggak mendengarkan nggak apa-apa anda harus mendengarkan karena memang dinyanyikan untuk anda karena pertanyaan berkaitan dengan lagu tadi oke aku lebih hati-hati lagi ya pasang mata pasang kuping tangan di atas bel dan silahkan Zepan Hamon di berpacu dalam emosi Zepan Hamon di atas bel dan silahkan Zepan Hamon di atas bel dan silahkan Zepan Hamon di atas bel dan silahkan Zepan Hamon di atas bel dan disini dan tujuan sekali ini salah lagi Oh cerita 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 C委 nih sangat cepet atire aenebat ada sangat salah Oke berarti jawabannya yang bener jawaban yang benernya apa sih pak buka Buan pekuatnya bukan lagi lagi coba Pak lagu tersebut pertama dipopulerkan krisya ya tanya-tanya kalau anda simak ya apa cerita dibalik lagu itu apa cerita tentang sepasang kekasih di SMA memadu janji nanti ketemu itu ceritanya yang merisakan atau menceritakan lagu tersebut yaitu bukan yaitu dari mana bukan dibalik lagu itu bukan cerita tapi ugal nah lu salah ngambil misalnya lagunya bukan ceritanya apa cerita dibalik lagu itu apa cerita dibalik lagu itu ugal bukan cerita kalau dibalik cerita itu berarti malah ati baru cerita apa cerita dibalik lagu apa cerita dibalik lagu itu yang mengangkat tangannya apa cerita dibalik lagu itu berarti kata Pak bukan cerita dong apa kata dibalik lagu ya tetep bukan lagu dibalik ugal bukan kata udah huruf juga ternyata simak baik-baik semuanya sepertinya mendapatkan kepuasan dari jawabannya boleh kita kasih tepuk tangan kita lanjutkan ke soal berikutnya tangan di atas bel siap 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 berpacu dalam emosi suatu cerita dibalik lagu itu изменil kekuatan yang keusia-siap itu suatu cerita aku Bilikku To the point salahnya Salah lagi Kalau tim B mungkin punya jawaban yang berbeda Lagunya berjudul angan-angan Anganku anganmu dibawakan yang menyanyikan Raisa dan Ishana Sarastati Anganku anganmu Bukan itu Bukasur Bukasur Yang menyanyi semua tahu Tapi lagu tersebut diciptakan oleh Perasaan yang dalam Perasaan yang dalam Benar-benar dalam salahnya Perhatikan baik-baik Lagu Anganku anganmu Dinyanyikan oleh Raisa dan Ishana Sarastati Lagu tersebut diciptakan Oleh karenanya Bisa dibawakan Seven Harmoni Sehingga bisa kita dengar Bersama-sama Pak itu jawaban macam apa itu Pak Tadi kan tanya itu pencipta lagunya Diciptakan oleh siapa Makanya kita bilang penulis lagu Atau pencipta lagu Itu kan jawaban Seenak-enaknya Bapak Bukan cuma Bapak Ibu juga Lagu tersebut diciptakan oleh Karenanya bisa dimainkan Kalau gak diciptakan bisa dimainkan gak Itu bukan pertanyaan melengkapi kalimat Jadinya Pak Dan itu bisa aja Bapak Bisa aja gak diganti itu Oleh karena itu Oleh karena itu Menciptakan untuk pacaran Menciptakan untuk jalan-jalan Menciptakan untuk menyetir Menciptakan untuk membayang cicilan rumah Curhat anda gak masalah Protes anda gak masalah Suara anda yang mengganggu Dikurangi 50 Kurangi 50 Tim A kurangi 50 Bang Kan wajar dong kita protes Kamu boleh protes Boleh Asal gak bersuara Suaranya mengganggu Baik Mau protes lagi Gak pak Gak pak Masihnya gila Masihnya gila Akhir ya Yang sudah dikumpulkan oleh Kedua tim tim A berhasil mengumpulkan 50 dan tim A berhasil mengumpulkan Trotel Selamat kepada pemenang kali ini, hadiah kos-kosan yang dipersembahkan oleh kacamata tembus pandang, tendang. Kacamata yang kalau hilang, susah dicari. Silahkan bawa pulang. Dari tendang, kacamata tembus pandang. Kalau hilang, susah dicari. Wah, luar biasa. Kos-kosan ini prototel, prototel. Oh, contohnya doang ya? Prototel. Marnanya pinggi-pinggi. Nggak ada gambar, Pak, kos-kosannya, Pak. Mobil-mobilan besar atau kecil? Kecil. Rumah-rumahan besar atau kecil? Kecil. Nah, kos-kosannya kecil. Kalau kos, beneran baru. Pak! 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 Orang secara umum bilang kos-kosan itu berarti banyak. Kalau kos, orangnya masuk ke kosan. Kosan itu, Pak, kos-kosan berarti banyak, Pak. Bukan kos-kosan berarti kecil kayak mobil-mobilan. Orang yang masuk, masuk ke? Kosan. Satu kan, kosan. Ya satu, kosan. Itu kan tadi gambarnya banyak. Kalau kos-kosan? Banyak. Itu berarti bukan kos beneran. Oke, tapi selamat untuk tim BEM mendapatkan hadiah kos-kosan. Oke, baik, dan tentunya untuk kedua tim dan juga pemirsa yang hadir di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah ya. Yang sudah menjawab nih, khususnya untuk pemirsa yang di rumah punya kesempatan untuk mendapatkan 500 ribu rupiah. Kita akan cari tahu tadi kira-kira jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Cak Lontok. Ya, jawabannya 6 kotak, urut kedua A. Pertanyaannya tadi, memberhentikan mobil untuk sementara. Ini biasanya di basement. Namanya? Ini dia jawabannya. Iya. Ya, selamat untuk pemirsa yang sudah menjawab paling cepat. Dan paling cepat Anda mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak perembangan dari WIB. Tapi untuk pemirsa yang lainnya yang di rumah dan juga penonton yang di studio tidak usah khawatir. Terutama tim A tetap mendapatkan hadiah hiburannya. Berupa kata-kata bijak dari calon untuk menutup perjumpaan kita. Silahkan. Perhatikan baik-baik, terutama untuk Anda yang boros. Apalagi kalau sudah berpasangan atau pacaran. Ingat! Bila kos sudah Anda tekan untuk keluar, itu tandanya penghematan. Tapi bila bos sudah tekan Anda untuk keluar, itu namanya pemecatan. Terima kasih banyak. Kalau kita sudah diberi petunjuk. Jangan pernah terpikirkan selalu saja calon terhadir memberikan informasi-informasi yang sudah pernah terbersih di Bernat Bisa. Tapi jangan sampai pernah terbersih untuk meninggalkan acara yang sangat luar biasa ini. Dan tentunya terima kasih banyak untuk bintar tamu kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang telah menyaksikan di rumah. Sampai bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.